Tempat yang luas dengan berbagai wahana yang beragam menjadi salah satu alasan bagi penghujung untuk datang ke Taman Rekreasi Lembah Hijau untuk menghabiskan waktu libur lebaran yang berada di Kecamatan Sukadana, Bandar Lampung, Lampung. Salah satu yang ramai adalah wahana air ini contohnya. Ada lima kolam yang disediakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Dilengkapi wahana seluncuran, perosotan, dan kejutan sesekali dari tumpahan air di dalam ember raksasa menjadi hal yang paling ditunggu anak-anak di dalam kolam. Selama libur lebaran rata-rata per hari ada 3.000 penghujung yang datang. Sebagian besar yang datang dari luar daerah memanfaatkan Taman Rekreasi Lembah Hijau untuk melepas penat karena biasanya perjalanan balik ke daerah asal para pemudi. Kalau dari pantauan saya hari pertama dan kedua sih ada peningkatan dibanding tahun lalu. Ada sekitar 10 persenan lah hari pertama maupun hari kedua gitu. Hari ketiga kemarin saya belum cek tapi kemungkinan juga ada dan hari ini juga mungkin saya harapkan sih gitu juga ya meningkat gitu. Pengunjung biasanya datang bersama rombongan keluarga yang sengaja memilih tempat berlibur yang memiliki banyak wahana yang dapat dinikmati berbagai kalangan usia. Kebetulan untuk saat ini kami bawa kurang lebih 4 mobil itu, kurang lebih 1 mobil isinya 10 orang karena anak-anak semuanya lengkapnya 42 orang. Jadi lumayan, keluarga besar. Ini salah satu yang favorit nih kalau kan untuk anak-anak, anak air ini ya maksud saya. Jadi pokoknya ditunggu duluan nih nih kalau masuk sini ini duluan kata mereka gitu. Kadang-kadang bawa rombongan anak kecil tempat ini yang jadi favoritnya. Selain wahana air pengunjung juga bisa berkunjung ke kebun pinatang. Sampai mencoba menunggangi gajah yang disediakan khusus pihak pengelola di saat libur baran ini. Dengan lengkapnya wahana yang disediakan, masyarakat bisa menikmatinya di satu tempat yakni Taman Rekreasi Lembah Hijau.